From Master Filmmaker Hayao Miyazaki The Director of the Academy Award winning Spirited Away Siapa yang bisa menolak film terbaru karya Mastermind dibalik Spirited Away, Kiki's Delivery Service maupun The Iconic My Neighbor Totoro Meski sudah dua kali merencanakan pensiunnya, sekali ketika menggarap Howl's Moving Castle Dan 10 tahun lalu ketika merilis film terakhirnya The Wind Rises Hayao Miyazaki pada akhirnya tidak bisa menahan godaan untuk kembali turun gunung dan membuat film panjang di masa hiatusnya ini Terutama pasca wafatnya Isao Takahata, rival sekaligus co-worker animatornya di Ghibli Studio yang sama-sama dihormati di kancah cinema dunia Berkat karya-karyanya seperti Grave of Fireflies yang monumental, Pompoko yang meriah, Only Yesterday yang sentimental Dan tentunya Nomine Academy Award A Tale of Princess Kaguya yang menjadi film terakhirnya Serta boleh jadi terdorong oleh rumor 5 tahun belakangan bahwa Ghibli Studio tengah kesulitan secara finansial Sampai-sampai harus menjual hak edar film-filmnya secara eksklusif pada Netflix Hayao Miyazaki akhirnya bangkit dari mati surinya dan hadir dengan Boy and the Heron tahun ini Uniknya, film terakhirnya tersebut diputuskan untuk tidak dipromosikan secara konvensional Artinya selain official poster, perilisan The Boy and the Heron tidak dibarengi dengan materi-materi promosi lainnya Seperti teaser, trailer, apalagi klip-klip pendek untuk mengundang rasa penasaran audiens Sebuah keputusan tepat yang justru semakin melambungkan hype film ini Meski Miyazaki sendiri sempat mengutarakan keraguannya terhadap strategi yang mereka tempuh Tapi seminggu belakangan, stil adegannya bocor dan menyebar luas di internet Dari booklet yang dicetak untuk promosi di Jepang Serta foto-foto eksklusif yang dirilis beberapa film festival Dimana film ini berpartisipasi secara resmi Kendati demikian, di Jepang sendiri The Boy and the Heron memuncaki tangga box office Dengan 4 juta lebih tiket terjual dan pendapatan di angka 658 miliar rupiah Sejak pertama kali tayang 14 Juli lalu Namun yang menjadi pertanyaan semua orang Benarkah film ini akan menjadi film terakhir Hayao Miyazaki? FYI The Boy and the Heron atau yang memiliki judul lain How Do You Live? Mulai dikerjakan tanpa persiapan resmi sejak 2016 Selain sebagai film terakhirnya Miyazaki sendiri memaksudkan film ini sebagai kenang-kenangan pada sang cucu Kita barangkali naip dan lupa bahwa sinias kebanggaan dunia ini sudah menginjak usia 82 tahun Jajaran kru animator dan produser Toshio Suzuki yang merupakan orang terpenting lainnya di studio Ghibli Sempat khawatir Miyazaki tidak akan sempat menyelesaikan filmnya karena keburu tutup usia Konon jika di masa primanya dulu Miyazaki bisa menyelesaikan 7 hingga 10 menit adegan per bulan Namun dengan ritme produksi The Boy and the Heron Mengingat kondisi kesehatannya Miyazaki hanya sanggup menyelesaikan 1 menit adegan per bulan Gue pribadi sangat menantikan film ini sejak gue sedikit kecewa dengan The Wind Rises Dan mari sama-sama berharap semoga The Boy and the Heron mendapatkan distributor untuk teatrika rilis di Indonesia tahun ini juga Boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih telah menonton!